Hai hai Dream Warriors, selamat datang di acara podcast Kejar Mimpi dan kali ini di episode ketiga. Ini merupakan perbincangan inspiratif bersama local heroes yang pastinya berani untuk keluar dari zona nyaman dan berani untuk merubah lingkungan sekitar untuk menjadi lebih baik. Nah masih bersama gue Suci Patia dan hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Kalau misalnya kemarin kita sudah ngobrol bersama Kak Vini, kita juga ngobrol bersama Satria dan kali ini kira-kira siapa ya bintang tamunya? Apakah dia akan keluar dari mana ya? Masih dari balik sini apa dari mana? Nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Tapi sekali lagi aku mau informasikan buat kalian Dream Warriors bahwa acara ini merupakan sebuah movement yang merupakan perpanjangan konsep dari brand promise dari CIM Biniaga yaitu Forward dan terus maju bersama, terus berusaha menginspirasi berbagai jiwa pastinya agar mendapatkan makna terkuat dan merealisasikan serta mengejar mimpinya. Nah kira-kira di episode 3 kali ini kita mau membahas apa ya? Tapi yang jelas ini merupakan topik yang sangat menarik sekali dan ini sangat menyentuh hati. Kalau misalnya kemarin kita sudah kedatangan co-founder dari Menjadi Manusia gitu ya, kita juga sudah kedatangan seorang CEO dan kali ini kita akan kehadiran seorang inisiater dari Panti Rehabilitasi ODGC, itu orang dengan gangguan jiwa. Dan langsung saja saya akan mengundang Bapak Marsan Susanto untuk menemani saya di sini. Pak Marsan, boleh dong? Keluar ya, ini dia. Hai, kau saya tepuk tangan sendiri ya Pak? Alhamdulillah, bersyukur diberikan sehat jiwa dan sehat fisik, sehat rohan juga. Alhamdulillah, Pak saya waktu pertama kali dikasih tahu episode ketiga ini, topik yang akan dibahas itu apa, siapa yang akan datang. Saya penasaran sekali gitu, siapa sih kira-kira ini sosok yang begitu memiliki hati yang sangat luas gitu. Saya ingin banget ketemu, akhirnya Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ketemu Pak Marsan. Salam kenal. Ya, baik Mbak. Saya juga beruntung ketemu Mbak juga gitu, ketemu pasien tiap hari gitu. Bapak nggak tahu loh, siapa tahu saya juga ada gila-gila. Pak Marsan, apa kabar? Dari mana Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah, saya dari Tambun. Oh, dari Tambun? Desa Sumerjaya, kembali terima kasih. Oke, kalau dari informasi yang saya dapat kan, Panti Rehabilitasi ODGJ ini namanya Yayasan Alfajar Berseria, Pak. Iya, betul sekali. Lokasinya di mana, Pak, kalau boleh tahu? Itu di Desa Sumerjaya, Kampung Pulo, RT04, RW37, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ih, lengkap banget. Nah, kalau Dreamer Rires mau berkunjung bisa, Pak? Boleh. Boleh ya? Asal jangan malam. Kenapa, Pak, kalau malam? Kalau malam, Pak, jururman ekat yang ganggu. Pak, sebelum saya bertanya tentang latar belakang, Kenapa Bapak membuat Yayasan ini? Pengen tahu dulu dong, Pak, di dalam sana itu ada berapa orang? Saat ini yang saya bina, itu ada 442 orang Sama anak kecil yang kecanduan bensin. Oh, kecanduan bensin. Kalau kecanduan asmara gimana, Pak? Ya, kebanyakan itu. Oh, kebanyakan itu ya? Saya sepertinya kecanduan asmara. Ada 450 orang. 452 orang. Bapak, handle sendiri semuanya? Ya, sekarang Alhamdulillah saya banyak dibantu. Dari warga sekitar Yang mungkin anak-anak yang masih usia 25 tahun Yang ada kerjaan, bantu saya di situ Termasuk orang-orang yang sebagai ibu-ibu gitu ya Dan juga sebagian kecilnya dibantu oleh relawan bekas binaan gitu Oh, oke. Pak, 450 orang ini berapa lama Bapak mengumpulkan para ODGC? Dan tadi sampai ada dua anak yang kecanduan bensin. Kalau untuk berapa lama mengumpulkan, ya kita nggak bisa. Ini karena awalnya kan saya tahun 92 itu. Nah, semakin kemarin. Saya nggak tahu nih, semakin kemarin saya bikin banyak yang stres gitu. Soalnya dunia udah semakin gila. Kalau saya lihat, itu sebulan itu bisa 25 orang atau 30 yang masuk ke yayasan. Oke. Per bulan itu ya, sehitung rata-rata tuh. Bahkan yang pulang nggak banyak gitu. Paling yang pulang sebulan 4 atau 5 orang gitu. Berarti Bapak membangun yayasan ini dari tahun 1992? Kalau untuk mulainya itu tahun 92, tapi kalau untuk membangun yayasannya tahun 2012. Oh, baru 2012. Tapi Bapak sudah punya concern terhadap ODGC ini dari 92? Tadi kan tinggal di rumah tuh. Di rumah saja, di satu rumah gitu. Nah, karena tempatnya waktu itu nggak muat, ya sampai sempat juga di-demo juga oleh masyarakat situ gitu. Saya penasaran banget, Pak Bapak. Ini kan tadi kan mantan kusir Delman, betul ya Pak? Betul. Mantan kusir Delman terus sekarang punya yayasan. Gimana Pak ceritanya? Itu, karena itu kan dua profesi yang berbeda gitu ya. Maksudnya tidak beriringan gitu. Jadi awalnya seperti apa, Bapak? Jadi kalau historisnya itu kan saya kusir Delman itu pada waktu itu kan menarik anak-anak kan jam 3 sore tuh, keliling komplek. Nah, di mana? Di Jakarta, Pak Sariq? Bukan, di daerah saya juga di situ. Oke. Kalau nggak usah ada Perubahan Jati Mulia di situ. Daerah Bekasi. Di situ kan ada pembuahan sampah tuh. Di situ ada ODGC. Berbulan-bulan mungkin udah hampir beberapa tahun di situ ya. Saya nggak tahu, pokoknya saya lihat bulanan di situ lah gitu. Nah, itu setiap orang melihat mereka itu nggak ada yang peduli gitu. Dan saya itu termasuk nggak peduli juga pada awalnya gitu. Nah, ketika saya melihat yang kedua kalinya, di saat dia sedang makan di kantong plastik yang digurumunin lalat. Nah, saya pas melihat itu, semalaman kepikiran tuh. Saya pikir dalam bayangan saya tuh, barangkali hewan aja tuh nggak doyan yang dimakan gitu. Kok ini manusia, sementara saya lebih tinggi derajat saya dengan mereka gitu. Apa yang saya perbuat tuh? Nah, semalaman saya kepikiran, besok sore jam 5 saya bawa pulang dah tuh. Saya bawa pulang. Mau, Pak, tapi? Ya, mau. Rambutnya bimbel, tidak pakai baju, cuma telanah pendek aja gitu. Mohon maaf, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, satu laki-laki. Nah, saya sebuah pulang, sampai ke rumah saya turunin dari delmana tuh. Nah, istri saya kan lagi nyusin anak saya tuh yang nomor dua tuh. Istri saya tuh memperhatikan aja gitu. Barangkali kalau selihat dari sikapnya dia atau bahas tubuhnya bahwasannya, kok ini orang gila dibawa pulang nanti apa ngebahayakan? Wah, betul. Ya, setelah itu ya mereka udah nggak komen gitu. Saya pernah di rambutnya bimbel, saya guntingin tuh pakai gunting rambut kuda, nyukurin kuda tuh. Saya gunting rambutnya tuh. Udah-udah bimbel, akhirnya kan saya mandikan tuh. Saya mandikan tuh, ada lap tuh, bukan mandiin kuda. Setiap saya suka mandiin, udah pakai lap itu, saya gosokin badan dia tuh. Itu kotorannya kayak air semen, kotoran badan dia. Saya gosokin pakai itu. Nah, terus kasih makan. Singkat katanya, selama tiga bulan, dia bisa memberikan informasi, nama, alamat. Oh, jadi selama tiga bulan, tinggal di rumah bapak? Iya, tinggal di rumah gitu. Awalnya nggak bisa diajak komunikasi? Nggak sama sekali. Susah, pemerintah diam aja dia. Saya juga sebetulnya ada perasaan takut. Tapi kamu nggak diajak pulang gitu, ditaruh di rumah gitu, mau ya? Ya, mungkin, ya saya juga nggak tahu juga datu ya. Saya juga nggak habis pikir, takut nanti dia mungkin, bahwa saya dia ngamuk, gimana? Saya udah nggak ke situ. Yang jelas, saya melihat dia tuh makan yang sedang digurumunin lalat itu. Jadi, semua tuh perasaan saya yang tadi takut, nanti bagaimana ini istri, ngerima atau tidak. Saya tuh nggak kepikir situ dah. Oke, jadi setelah tiga bulan, abis itu baru kasih informasi nama. Saya tanya dia tuh, gereknya kedua bulannya, nama dan alamat. Nah, menanya ketiga bulannya, nah, dia mulai mau tuh, saya ajak-bicak ada apa, saya ajak komunikasi. Nama dia, terus alamatnya. Nah, setiap saya tanya, tidak berubah-ubah tuh. Nah, saya menyimpulkan, berarti ini bener nih, apa yang dikatakan. Nah, terus setelah tiga bulan tuntas, dia saya suruh pulang sendiri tuh. Kan saya tanya, Rud, kan namanya Rudi tuh, kamu kalau dari Kerawang ke sini, naik jalan kaki atau naik mobil? Jalan kaki pak, berapa lama? Saya nggak tahu pak lupa gitu. Nah, kamu kalau misalnya pulang ke Kerawang, tahu nggak? Tahu pak gitu. Dan nanti bapak ongkosin ya, saya ongkosin tujuh ribu tuh. Pulang lagi ke Kerawang. Dapat tiga hari, datang ke tempat saya. Sama bapak dan ibunya tuh. Kira-kira jarak sepuluh meter, saya lagi bersihin kandang kuda tuh, nyapuin kandang kuda. Nah, si Rudi ini nunjuk saya, bu, bapak ini bu, yang ngerawatin saya bu, ibu jangan dipercepet. Tiba-tiba ibunya menyungkaki saya, saya angkatnya tuh. Nah, kira-kira beberapa detik, ibunya baru ngomong tuh, pak, ini anak saya, udah saya sedekahkan, udah saya tahlilkan, saya anggap meninggal. Nah, saya balik tanya, emang sudah berapa lama, bu, pergi dari rumahnya atau hilangnya? Kurang lebih hampir lima tahun. Nah, disitu saya merasa berharga untuk orang lain gitu. Walaupun tadi, ya bahasanya kan kalau orang kampung menyebutnya orang gila. Kalau sekarang kan bukan ODEGJ namanya sekarang. Orang dengan gangguan jiwa gitu. Nah, disitu saya ada rasa cinta aja nih tuh. Nanti besok kalau ada orang gila, apa tuh orang gangguan jiwa tuh, saya bawa pulang. Nah, dari tahun 92, sampai tahun 2005, terkumpul lah tuh 20 orang. Sampai 2005? 2005. Tempat saya tuh kan satu rumah kecil rumah saya nih. Tanah saya 100 meter berikut kanan kuda ada tuh. Nah, istri saya udah mulain agak resah kelihatannya gitu. Karena kan punya anak kecil juga, banyak orang seperti itu. Nah, tapi istri saya tuh gak mengetahkan, mengeluh atau gimana gitu. Cuma kayaknya agak risih juga kan, ngurusin buat makan dia juga. Kita punya anak kecil. Nah, di saat itu terus menanjak lagi beberapa tahun kemudian, karena tempatnya gak memenuhi syarat, ada yang keluar ke warga. Sendal warga tuh dipakai tuh pesen saya. Pagi-pagi warga dateng ke tempat saya marah-marah tuh. Pak, gimana sih pak ini pak piaraannya pak gitu. Kok lepas ke agak ini gitu. Sendal saya malem dipakai, berusaha jepit gitu. Ya, saya cuma bilang apa, saya mohon maaf pak, karena kondisinya masih seperti ini. Belum memadai gitu. Ya, saya mohon maaf, kalau mungkin ada pasen saya keluar, tanpa sungguh-sungguh saya, saya mohon maaf lah gitu. Nah, setelah itu udah, jarak satu minggu ada lagi yang keluar, perempuan. Jemuran ibu-ibu dipakai tuh, diambil. Wah, itu marah suami tuh. Misalnya tuh, kata-kata udah gak enak gitu. Pak, ini bisa gak, ini kampung ini pak, apa gak? Dibilang gak nyaman, gak tenang. Ya, artinya satu berisik, mengganggu kenyamanan lingkungan lah, dibilang kayak gitu. Ya, saya selain dari minta maaf, udah gak ada lagi ucapan saya. Saya bilang mohon maaf pak gitu. Tapi, mohon maaf pak, di rumah sendiri gimana? Kondisinya berisik, apa mereka baik-baik aja, atau baru sama orang lain aja, meresahkan, tapi kalau sama bapak, nurut-nurut aja? Ya, saya juga, setelah itu meresah juga. Orang istri saya juga, suka berisikkan, kalau malem, kan namanya orang ganggu aja, kan kadang nyanyi. Waktunya orang ada ajan, dia nyanyi. Kan tetangga kan pasti ini aja tuh. Nanti belum waktunya ajan, dia udah ajan duluan. Jadi kan mengganggu lingkungan juga gitu. Pokoknya makanya tadi, yang bilang masyarakat itu gak nyaman, itu tadi gitu. Nah, dapat terjadi tadi, perempuan tadi, yang ngambil jemuran ibu-ibu tuh ya, yang suami datang ke tempat saya. Nah, jarak beberapa hari, saya diundang ke kantor RW. Saya datang sekarang jam 8 malam tuh, memang diundangan jam 8 tuh, diusaha dipanggil. Di situ masyarakat sudah penuh. Di demo lah ceritanya, dengan adanya tempat kumpulan orang gila, yang gak memenuhi syarat keamanannya, bisa mengganggu lingkungan gitu. Kata-kata itu udah gak ada yang mendukung saya gitu. Ya udah di demo lah, pokoknya udah gak boleh dari situ. Padahal saya orang perbumi situ gitu, karena mungkin meresahkan dari situ. Itulah terjadi di demo, saya pulang, ngomong sama istri, saya bilang masyarakat ini udah mulai neresah gitu, dengan keberadaan kegiatan kita, seakhirnya gimana Pak? Istri saya abis gimana lagi gitu. Bagus itu istri saya tuh gak ngatakan udah Pak, lepasin aja dah. Bagusnya gak kayak gitu. Nah setelah itu, saya abis ngobrol sama istri, saya dateng ke tempat pasien tuh, nyempat tidur tuh. Kan tidur kan begini nih, pakai peluran nih. Barak ya Pak? Iya barak. Begini aja kosong, tengah-tengah kosong. Padahal ada kayak orang gimana ya, kayak tidur di ini lah gitu. Nah saya ngomong tuh tuh, duduk, saya gitu ngomong. Jadi saya kayak pasien juga, mau sendiri-diri gitu. Saya bilang nih, pekerjaan saya sangat berat sekali gitu. Udah berat masalah kita mikirin ekonomi dia, udah berat juga kita, apa ya, gunyikan masyarakat gitu. Saya bilang nih, kalau pekerjaan saya ini, di luar dari keredohanmu ya Allah, berhentikan lah. Atau hentikan ada dengan cara apa aja gitu. Tapi kalau di dalam keredohanmu ya Allah, berikan saya kekuatan. Ya itu pasien saya, ya namanya orang sakit jiwa ya, gak ada yang respon. Duduk-duduk aja gitu. Walaupun saya ngomong sendiri-diri tuh, kayak pasien juga gitu. Nah disitu saya mulai tuh, ya ada dua alternatif tuh. Jadi mengandalkan tadi doa, kalau memang doa itu mungkin tadi, tergantung yang maha kuasa lah gitu ya gitu. Kalau memang mungkin dilanjutkan, diizinkan, atau diridoh dalam keridohan dia, ya saya kuat, walaupun banyak cobaan dan tantangan gitu. Akhirnya sampai sekarang nih. Akhirnya dibawa kemana saat itu? Kan sudah di demo warga tuh Pak. Jadi saya beli apa tuh bambu, saya bikin jarok-jarok tuh. Tahu kan jarok waktu pagi itu? Oke. Jadi saya kurung gitu tuh. Pake jarok tuh. Ada pasien saya beberapa orang tuh ya, bantuin bikin jarok tuh, pagar bambu gitu ya. Jadi pagar begitu. Yang namanya orang gangguan jiwa ya, nyeles juga, artinya keluar juga. Kan berapa kuatnya bambuan gitu ya gitu. Tapi saya disitu agak tertekan tuh. Ya artinya kalau bahasa, sebetulnya saya juga artinya bisa stres juga kalau memang kita, karena kita menghadapi masyarakat, menghadapi biaya di hari-hari, belum juga kita punya anak kecil, terganggu juga, kenyamanan tidur kalau malam gitu. Ya mungkin tadi, dengan doa tadi itu, barangkali Allah memberikan kekuatan saya gitu. Hingga sekarang ini gitu. Oke, akhirnya terbentuklah yayasan ini. Pas 2005 ini gimana Pak? Sampai akhirnya kayak, oke deh saya mau bangun yayasan gitu. 2005 itu, karena saya udah gak mampu ngepaninnya, akhirnya saya jual kuda tuh. Berapa kuda saat itu Pak? Saya jual kuda pun satu, cuma satu ya. Akhirnya dijual. Iya, buat pencarian sehari-hari itu. Iya, terus? Ceritanya saya jual itu gini, saya ke tukang beras, cenglangganan saya, ketika saya bayarnya mungkin agak lambat, begitu saya mau ngambil lagi, belum bayar nih, kata tukang beras gini. Pak, kalau ngambil terus, bayarnya gak jelas, saya bisa bangkrut. Bapak kan itu bukan ngepanin keluarga, ngepanin orang kayak gini ya Pak, orang-orang dibilang ya kayak gitulah. Negatif lah ya orang. Orang-orang gak waras gitu. Jadi saya imbasnya gitu. Nah berarti kan gak dapet tuh, saya pulang dah tuh. Mampir saya sama temen saya tuh. Temen saya kan ekonomi agak bagus tuh ekonominya. Saya mampir, saya cerita tentang kesulitan saya, saya bilang saya nih, ngambil beras sama tukang warung udah gak dapet, karena bayarnya gak jelas gitu, gak pasti gitu. Kayaknya saya berat bener deh, buat biar makan yang saya rawat di sana gitu. Lalu temen saya ngomong gini, ya kamu orang gila aja diurusin, orang bener-bener susah. Artinya, sekalipun saya mau nyelang duit, buat di beras pun pasti gak dapet. Karena dia orang mau kayak gitu. Udah saya pulang. Pulang ngomong istri dah tuh. Saya bilang si boy kita jual ya nih. Udah saya kan namanya waktu itu si boy gitu. Istri setuju saat itu Pak? Dia melarang lah. Kalau jual nanti kita dari mana sehariannya. Betul. Kita kan dari situ. Habis kita udah gak bisa berkutik apa-apalah, udah gak bisa ada jalan lain, gitu dijual. Saya tawarin temen saya tuh. Temen tukang di Elman juga gitu. Laku lah 2 juta. Udahnya aja deh tuh. Tahun 2005 tuh Pak. Tahun 2005. 2 juta. 2 juta deh tuh. Udah dijual. Udah saya tuh sangat terkenal di komplek tuh. Asal jam 3 nih. Kunceng, kunceng, kunceng. Kan udah ada kelonangannya tuh. Wah si boy dateng, si boy dateng. Udah pada naik deh tuh anak-anak tuh. Ada yang 2 puteran, 3 puteran. Nah 1 puteran waktu itu cepek. 100 perak, 1 puteran. Karena ada yang naik 3 puteran. Saya bahasanya tuh kalau bahasa orang kampung tuh ngomong gitu ya. Bama anak-anak gitu. Nah akhirnya. Karena saya udah gak mampu, saya jual deh tuh si boy. Akhirnya ya Pak. Padahal itu dari kuda kesayangan dijual. Demi rasa humanis terhadap ODGC ini. Karena udah gak ada jalan lain gitu. Terus setelah dijual gimana Pak? Nah setelah saya lihat ada beras nih. Karena abis saya beli beras tuh abis jual kuda. Saya bingung nih. Nanti lampaknya dari mana nih. Saya pergi ke pasar induk. Setiap hari buat sepeda. Bukannya kita ke pasar tuh bawa uang. Bawa karung kosong cari pipeline belit kol tuh yang tua-tua tuh. Yang bukas pipilan tuh keuangan dagang tuh. Yang buang-buangin tuh. Saya kumpulin tuh tuh. Nah kata patung dagang. Pak itu buat apaan Pak? Buat apaan kuda. Padahal buat makan binaan tadi di rumah gitu. Ya jadi kisahnya itu memang sangat berat lah gitu ya. Jatuh bangunnya. Sampai akhirnya berdiri ayasan itu 2012. 2012 itu karena ada wartawan masuk ke situ ke tempat saya gitu. Jadi waktu itu majalah apa ya. BBC kalau gak salah tuh ya. Datang ke situ mengangkat kisah pasien saya yang dipasung tuh. Yang saya ambil sembuh dia. Diri lawan. Diangkat kisahnya tuh. Nah masuklah majalah itu. Nah setelah masuk majalah BBC itu. Dapet seminggu. Nah ada metrotipi datang ke tempat saya. Tuh tahun 2012. Lewat tuh. Nah itu shoting di situ metrotipi. Nah terus saya diundang ke sana tuh. Acara itu apa? Kick Andy. Luar di situ dilihat orang banyak tuh tuh. Nah setelah habis acara itu kan. Saya kan datang ke sana tuh dijemput tuh. Saya ajak istri saya. Sama pasien saya nih. Tiga orang nih. Pasien saya satu nih yang saya nikahin di situ tuh. Yang pembinaan tuh ya. Saya nikahin tuh. Orang Batang namanya Sondang. Satu lagi tuh yang pandai melukis tuh. Si Yuda namanya satu tuh. Nah ketiga sama si Yandi yang main gitar tuh. Saya ajak ke studio sana tuh. Mereka sudah bersembuh? Bersembuh tuh saya ajak gitu. Tadi kan tim kreatifnya pak. Kira aman gak? Sejamin aman mas. Aman gitu. Duduk datu di depan lah tuh. Nah saya ditanya begini dah nih. Nah abis acara selesai. Di situ pada ngerumunin saya tuh. Penonton-penonton tadi tuh. Ada yang minta nomor telepon. Ada yang foto-pengen foto bersama gitu. Nah terus di situ dilihat orang banyak tuh. Hingga sekarang ini. Oke berarti awalnya bikin yayasan itu gara-gara. Tadi ada wawartawan yang datang. Wih sih kayak mbak orangnya segitu. Soros-sor dateng jam 5 tuh. Saya kira kali orang membawa pasan gitu. Atau gimana gitu. Ditanya-tanya gitu. Oke. Iya itu. Berarti akhirnya terbentuk lah yayasan itu. Nah berarti pak awalnya kan kalau misalnya kita lihat kronologisnya. Panggilan hati itu datang ketika si mas Rudy itu. Mas Rudy gitu ya. Akhirnya makan makanan yang dikerubuni oleh lalat. Itu berarti ODGC pertama yang bapak asuh adalah mas Rudy. Masih hidup pak orangnya sampai sekarang? Nah pada waktu itu kan mbak belum ada kayak sekarang nih. HP gitu ya gitu. Rasanya semenjak dia datang kedua kalinya tuh. Hingga sekarang gak pernah berhubungan lagi. Gak pernah berhubungan lagi. Iya tahun 92 tuh. Nah kan saya mikir ngang HP tahun 2000 apa? Tahun 2012 berarti mikir ngang HP. Pak kalau seandainya mas Rudy masih hidup nih pak. Terus nonton acara dari Kejar Mimpi ini. Bapak mau ngomong apa kira-kira sama mas Rudy? Saya jemput dia sudah ke rumah saya. Ya udah pak coba pak. Mungkin pak bisa pak ngomong pak ke sini pak. Buat mas Rudy pesannya. Kalau bisa mas Rudy nonton di sini. Saya ini bukan menolong mas Rudy. Saya ditolong oleh mas Rudy. Kalau mas Rudy nih lihat acara ini. Entah untuk dari teman-teman bagaimana gitu ya. Bisa lihat acara ini. Mas Rudy tolong datang ke tempat saya. Sekarang saya bukannya dicium lah kaki saya sama ibunya. Senyum kaki si Rudy. Gara-gara dia lah saya seperti ini. Barangkali kalau gak si Rudy saya tetap masih narik Delman. Gak ada yang kenal saya kan begitu. Para artis gak ada yang kenal saya. Karena kan kita bisa kenal si A, si B. Ya artis-artis lah gitu ya. Bahkan kemarin saya dapet undangan. Kalau Kalimantan Selatan tuh. Naik pesawat tuh. Enak bener tuh. Dapet penghargaan. Dari Pak Jokowi. Tapi yang gak semarin tuh Pak Maruf Amin. Di Kalimantan tuh. Gara-gara si Rudy. Itu. Terus kita juga ada penghargaan dari Kiki Andy tuh. Yang kedua kalinya. Gara-gara si Rudy juga gitu. Makanya kalau Rudy ada. Nanti dia nonton acara ini. Rudy datang kemari. Gantian. Dulu kan ibunya nyum kaki saya nih. Walaupun gak nyampe juga. Sekarang saya nyum kaki Rudy. Gara-gara Rudy lah. Ya. Pasti Allah gak bakal. Salah kalau kita nolong orang. Makanya pemirsa nanti. Kalau melihat acara saya. Ya. Satu memberikan. Ya saya berarti bukan saya termasuk orang yang punya kapasitas. Saya adalah seorang kusir Delman. Yang tidak punya kemampuan secara intelektual. Tidak punya kemampuan secara materi. Tapi kalau kita niat tulus ya. Ikhlas. Bersyukur. Pasti ada keberokahan. Ya. Itu. Memang gak gampang mbak. Saya yakin memang gak gampang. Ngurusin orang gangguan jiwa. Ada 400 sekian. Di tempat saya itu komplik ya. Ada jompo. Ada yang kerjanya tiap hari. Yang merusak. Keran. Segala sejadah. Masalah dibuat. Ya udah macem-macem lah ya. Tapi karena tadi saya ada ikhlas dan tulus. Ternyata bagi saya itu gak ada yang susah. Gampang-gampang aja gitu. Luar biasa pak. Saya sampai menangis pak. Bapak walaupun bapak tadi bilang tidak punya intelektualitas yang tinggi dan lain-lain. Tapi hati bapak sangat luas sekali. Hati bapak sangat besar sekali. Tidak banyak pak orang yang mau punya kekhawatiran yang sebegitu besarnya terhadap orang dalam gangguan jiwa. Dan mudah-mudahan mas Rudi juga kalau misalnya melihat acara ini gitu ya. Sesuai dengan pesan dari bapak. Mudah-mudahan mau datang ke tempat bapak ya sekarang. Karena awalnya dari mas Rudi. Saya mempersilahkan aja gitu. Terutama Rudy dan Rud. Kamu sehat Rud. Kalau sehat datang ke tempat saya Rud ya gitu. Ya mudah-mudahan. Niat kita ini. Bisa juga memberikan. Ya edukasi kepada masyarakat. Khususnya untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa gitu. Karena kan mbak ada yang juga dibuang oleh keluarganya. Yang saya sangat nyiris itu ada ibu-ibu. Saya dapat telepon dari polsek. Ada ibu-ibu tidur di pinggir toko. Akhirnya setelah permalam-malam itu saya ambil. Saya jemput gitu. Akhirnya ketemulah. Apa maksud saya? Ketemu dengan keluarganya, dengan anaknya ya. Ternyata anaknya cuma telepon-tepon saya aja. Saya bilang ini ibu kamu. Ya ini ibu kamu. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini cuma hanya tugas kemanusiaan. Tolonglah kamu tengokin ibu kamu ini. Hingga sekarang sudah hampir setahun tidak ditengokin. Ibunya nangis depan saya. Pak Marsan, apakah saya ini merasa tidak punya anak? Atau anak saya tidak merasa saya lahirkan? Atau dia sendiri tidak merasakan saya melahirkan? Sebilang ibu. Anggap aja ibu tidak punya anak. Tapi kalau orang merasa punya orang tua, dicari ibu. Kecuali memang barangkali dia belum tahu bahwa ibu di sini. Ibu kan belum tahu ibu di sini. Ibu di sini anggap aja saya ini sebagai anaknya. Apapun yang ibu inginkan, kalau saya mampu saya berikan. Saya sih pak katanya gak mau seperti apa-apa. Yang penting saya di sini bersyukur. Ada tempat tinggal. Saya bisa makan. Kalau sakit saya bisa minta obat. Yaudah, ibu jangan mikirin anak. Tiap-tiap begitu barangkali anak. Belum siap untuk menemukan ibu. Ibu anggap aja di sini adalah tempat yang paling nyaman untuk ibu. Banyak ceritanya ya pak ya. Banyak. Dari kisah 450 lebih gitu. Yang sudah bapak hidupi sampai dengan sekarang. Saya juga penasaran pas stigma masyarakat terhadap ODGJ itu kan masih cenderung negatif ya pak. Masih banyak yang takut. Masih melihat orang dengan gangguan jiwa itu dijauhi gitu ya. Mungkin ya sejauh-jauhnya mungkin hanya kasihan gitu. Tapi gak ada aksi yang dilakukan gitu. Tapi kan bapak kan sudah berhubungan dengan orang dengan gangguan jiwa ini kan sudah dari tahun 92 sampai dengan sekarang. Bahkan lebih tua dari saya pak gitu. Barangkali. Mbak belum lahir barangkali. Atau masih naik di ilman saya kali apa? Masih naik di ilman saya kalau masih anak-anak TK. Iya pak. Jadi saya penasaran pak sebenarnya apa sih pak yang terjadi sama mereka. Maksudnya gini pak. Bapak kan merawat mereka kan tanpa memberikan obat-obatan gitu ya. Tanpa adanya memfasilitasi dengan dokter gitu. Tapi ada yang sembuh gitu. Jadi saya penasaran apa sih pak yang terjadi sama mereka. Apakah memang mereka itu bisa sembuh tanpa bantuan obat. Apakah mereka itu masih bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Akhirnya nanti juga masih bisa memberikan dampak buat masyarakat. Iya jadi inti gini mbak ya. Intinya bahwasannya ODGJ itu masih bisa sembuh. Walaupun mungkin dalam tanda kutip gak harus minum obat ya. Kan kalau dokter iya kan orang ini harus minum obat. Tapi karena saya bukan dokter ya saya juga artinya tidak punya kapasitas untuk memberikan obat. Jadi dengan cara saya. Dan saya juga awal tujuannya bukan untuk menyembuhkan mereka. Bukan semata-mata nih nanti saya akan praktekan untuk pengobatannya. Saya enggak gitu. Saya cuma hanya kemanusiaan awalnya. Nah setelah saya belajar dengan mereka. Dari mulai tahun 1992 hingga sekarang ini kan cukup lumayan lama gitu ya. Jadi saya belajar dengan mereka gitu. Mereka itu karakternya gak sama. Dan kejiwaannya juga kalau saya lihat gak sama. Beda-beda. Ada yang butuh memang diperhatikan. Ada. Mereka bisa sembuh. Ada juga mungkin ada yang kita berikan harapan. Itu juga bisa jadi membuat dia sembuh. Ada juga dia mengakui bahwa ini kita menganggap dia ini adalah orang yang sangat kita perhatikan. Nah jadi saya memang sebetulnya bukan background untuk penyembuh orang-orang gangguan jiwa. Cuma karena mungkin terlalu lama ya kita bergulet dengan orang-orang seperti itu. Artinya 24 jam kita tinggal di situ jadi kita tahu persis. Kadang-kadang kan namanya orang gangguan jiwa itu kan rata-rata kan suka marah-marah. Ngomong sendiri-sendiri. Iya lah. Itu kebanyakan tuh gara-gara apa Pak? Bapak tahu gak Pak? Kenapa mereka bisa mengalami gangguan jiwa? Kalau untuk gara-gara sih mbak ya. Ini ucapan saya ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Boleh dan tidak pun juga. Sebetulnya ya gak masalah karena saya bukan dokter. Tapi kalau menurut saya. Kalau untuk wanita itu kebanyakan. Menurut saya gitu ya. Saya kan bukan dokter dah gitu ya. Itu kebanyakan dari asmara. Oh dari asmara. Kenapa sih bilang dari asmara? Karena setelah mereka ini sudah mulai membaik secara kejiwaannya. Kita kan selalu banyak memberikan sesuatu apa ya. Konseling dengan dia gitu ya. Sering dekat. Ngobrol gitu ya. Kadang-kadang kalau tempat saya itu. Saya itu lebih berat melayani binaan saya dibandingkan anak saya. Kalau anak saya jangan minta di teman saya. Tapi kalau binaan saya ada yang minta di 2 ribu. Ada yang 5 ribu. Saya kasih tapi kamu nanti bantu-bantu ya gitu. Walaupun mungkin dalam tanda kutip pekerjaan itu sebetulnya gak sesuai apa yang kita harapan. Tapi dia punya harapan. Nah dengan uang tadi perhatian ini itu bisa jadi sembuh. Di tempat saya itu lebih banyak yang bekerja itu adalah binaan. Kayak yang bantuin masak. Itu ODGJ ya? ODGJ. Ada yang ngapel ya. Pokoknya disitu memang yang paling banyak untuk beraktifitas hari-hari itu tadi orang-orang ODGJ. Oke. Nah terus ketika mereka tadi ada yang sembuh tuh Pak. Terus ketika sembuh mereka bisa bekerja kembali normal? Ya kalau untuk kerja sih Mbak orang ini pasti ada yang juga bisa kerja ya. Gak harus normal. Tapi yang dikatakan normal itu adalah begini menurut saya. Orang sehat jiwa dan dia ya. Pertama dia peduli dengan dirinya. Terus satu dia peduli itu artinya tadi. Dengan cara dia punya kewajiban untuk memersihkan ikan. Tentunya mandi setiap saat. Ganti baju tanpa disuruh ya. Dan kalau kita berikan pekerjaan dia punya rasa tanggung jawab. Itu ciri-ciri sehat jiwa. Dan juga dia bisa bersosialisasi. Antara satu dengan yang lain. Ya bahasanya bermasyarakat lah gitu ya. Berinteraksi lah gitu. Secara positif gitu. Dan juga dia punya ideokasi untuk temannya yang terbaik. Artinya apa? Bisa menyumbangkan secara sosial gitu ya. Itu sehat jiwa gitu. Kan di tempat saya kan ada yang bicara seperti orang sehat. Tapi perilakunya gak sesuai dengan bicaranya. Itu bukan sehat jiwa gitu. Jadi ya kalau saya sih. Sebetulnya bukan tujuan semata-mata untuk mengobatin dia. Yang semata-mata itu adalah. Awal pertama itu kata-kata menolong dia gitu. Cuma kan mungkin udah sekian tahun. Jadi saya belajar dengan mereka itu. Wah ternyata mereka tanpa obat bisa sembuh. Dengan cara gimana ya tadi. Dengan cara kita gitu. Kehatian gitu ya. Kan ada yang juga gak ada yang mau pulang disitu. Dijemput pulang gak mau. Sampai ditinggal disitu gitu. Karena mungkin dia merasa udah lebih deket. Dibandingkan di luar atau di keluarga dia. Merasa dia gak nyaman. Bahkan ada juga yang udah sehat. Keluarga gak nerima. Oh keluarga yang gak nerima. Padahal sudah sehat. Nah Pak dari 450 orang itu. Berapa orang Pak yang sampai akhirnya kembali sehat gitu. Seperti tadi Mas Rudy yang sudah bisa pulang ke Karawang. Bawa orang tuanya. Kalau ini kan gini mbak. Saya kan punya data tuh ya. Setiap bulan tuh yang masuk sekian orang. Yang pulang sekian orang. Nah kalau mungkin saya hitung. Jangan dari tahun 92 ya. Saya hitung dari tahun 2012 aja. Iya dari yayasan terbetul. Setelah berdayasan tuh. Kalau satu bulannya rata-rata yang pulang. Tiga atau empat. Atau lima lah banyaknya ya. Tinggal ngitung aja deh tuh. Nah dari 25 orang yang masuk per bulan. Lima orang tuh bisa. Tiap bulan pasti ada yang pulang. Pasti ada yang pulang. Nah kalau dari tahun 2012. Yang saya punya data tuh kemarin ya. Serasa mungkin. Udah lebih seratus ya gitu. Wah ternyata lumayan juga ya Pak. Dari mengurus 450 orang itu. Pasti ada yang berkesan Pak. Buat Bapak. Pasti kan Pak. Di antara semuanya. Bisa diceritain gak Pak? Saya penasaran sih. Yang saya berkesan itu. Ya. Walaupun dia ODGJ. Dia masih punya jiwa sosial. Untuk menolong sesama. Contohnya kemarin kan ada yang melahirkan tuh. Ada yang mau melahirkan. Yang melahirkan ODGJ juga? ODGJ juga. Jadi sore jam tiga sore siang. Kita bawa ke bidan. Diperiksa sama bidan. Bahwa ini. Akan tidak lama lagi. Melahirkan. Cuman pada bidan tuh gak bilang. Jem berapa-jem berapanya gitu. Nah setelah diperiksa oleh bidan. Kita bawa lah pulang. Atau ke panti. Oke mohon maaf Pak. Itu ketika. Dia dibawa ke yayasan. Apakah kondisi sudah hamil? Sudah hamil empat bulan. Oh sudah hamil empat bulan. Sudah dibawa ke yayasan. Yayasan. Empat bulan hamil. Udah dua kali kita periksa. Periksa pertama kata bidan nih. Dia nyungsang. Apa yang adanya tuh. Padahal ada di atas gimana. Saya gak ngerti. Datuk ya nyungsang lah bilang gitu. Nah periksa lagi terakhir. Pas udah mau. Karena dia udah mengulas-mulas gitu ya. Dibawa lagi ke bidan. Kata bidan dia ngomong gitu. Nanti Pak ini. Kalau gak malam. Mungkin besok. Cuman jamnya gak tau bidan tuh. Nggak bilangin. Nah udah. Setelah begitu kita udah siap-siap dan nih. Kita bawa pulang dan nih. Saya kan gak mungkin ngawasin dia tuh. Dia kan rame-rame tidur tuh. Satu ruangan itu hampir ada 12 orang. Nah oke. Akhirnya malam gak ketahuan lahir. Nyenangkanin. Temennya juga sama-sama pasien tuh. Lahir dengan selamat. Saya lihat tuh. Saya ada videonya gitu. Maka tuh videonya itu. Pas sapam yang dari luar. Melihat tuh di videoin sapam. Itu seperti kayak orang sehat. Cara menolongnya. Oh jadi yang melahirkan ODGJ. Yang ngawasin dan menolongnya juga. ODGJ juga sampai lahir. Sampai lahir. Cuman potong puster aja aja. Nggak bisa. Kenapa? Bukan nggak bisa. Mungkin kalau dia ada alat. Bukan bisa dipotong sama dia tuh. Tapi gak ada alatnya. Tapi gak ada alatnya ya. Mungkin dia juga ngerti. Barangkali gitu ya. Si pasien ini gitu. Jadi gak dipotong puster. Panggil bidanda tuh. Pagi-pagi. Dipotong pusternya tuh. Nah saya tanya sama. Dua orang ini yang bantuin. Kamu kok mau? Kan dia melahirkan pak gitu. Dia pertama tuh. Kalau bahasa orang kampungnya tuh. Pecet tutupan gitu. Prok terus disuruh berbaring tuh. Sama temennya tuh. Dia pegangin itu tuh. Yang satu ini. Dia makan baiknya tuh. Nah saya bilang. Waduh luar biasa ya. Orang-orang dekijanya punya jiwa sosial. Bagaimana kalau orang yang sehat. Ini jadi suatu cermin. Saya bilang gitu. Nah. Jadi di tempat saya tuh mbak. Jadi mereka tuh saling membantu gitu. Oke. Itu yang paling berkesan berarti ya pak? Berkesan gitu. Satu kalau ada ibu-ibu yang ketua nih. Yang mau makan. Disuapin tuh. Sama binaan saya tuh. Sampai dipakain pempas. Saya kan gak mungkin ya. Namanya perempuan kan gak mungkin. Saya makain kecuali laki gitu. Dipakain pempas. Nah disitu. Saya belajar disitulah gitu. Ternyata orang ODGJ aja. Masih punya rasa simpatik. Betul. Kepada sesama. Nah apalagi kita nih. Sudah diberikan anugerah. Kesehatan jiwa kita. Betul. Apa yang harus kita perbuat. Khususnya untuk orang-orang yang mengalami. Nah itu. Berarti kalau dari cerita Pak Marsan gitu ya. Ini bisa mematahkan stigma masyarakat juga. Kalau orang dengan gangguan jiwa itu. Hanya meresahkan. Menyusahkan. Tidak bisa berbuat sesuatu gitu. Ternyata dari cerita Bapak. Dia punya rasa simpati juga. Bisa menolong juga gitu ya. Bahkan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Seperti memasak. Ngepel. Dan lain-lain. Masih. Ya bahasanya berguna lah ya. Ya berguna gitu. Tapi Pak Marsan. Ketika Pak Marsan membangun yayasan ini. Apa sih Pak mimpi sebenarnya? Karena kan acara ini kan kejar mimpi. Kita selalu membahas tentang bagaimana kita harus mengejar mimpi kita gitu kan. Bagaimana kita memaknai mimpi. Bagaimana kita menghidupi mimpi kita gitu. Dari Bapak sendiri. Dari yang kusir Delman. Sampai sekarang Bapak punya yayasan dengan ODGJ sebanyak itu sampai ratusan Pak. Mimpi Bapak tuh terhadap yayasan itu sebetulnya apa Pak? Ya. Saya memang artinya beda gitu ya. Kalau kayak tadi kan panti asun anak gitu ya. Kayak panti anak jalanan. Itu kan banyak tuh. Tapi kalau panti orang-orang ODGJ itu kan sangat jarang sekali. Nah saya bagaimana nih memperlakukan kita sebagai manusia. Kita manusiakan mereka gitu. Walaupun mungkin tadi saya segala-galanya terbatas. Kemampuan secara intektualitas. Untuk secara ekonomi. Tapi kita punya kewajiban sebagai manusia. Untuk menolong sesama manusia gitu. Nah setelah udah kita tolong. Bagaimana kan mereka ini? Nah kita berupaya deh tuh. Satu mereka ini makannya juga harus standar Giji. Kan begitu kayak gini kita kan. Tempatnya juga yang layak. Ya bagaimana mestinya kita memanusiakan manusia lah ya. Masa mentang-mentang dia. Orang sakut gangguan jiwa. Tidurnya tadi semuanya kita tempatkan kan gak juga. Tapi tetap kita yang terbaik lah untuk dia. Walaupun kita nih sebagai saya. Sebagai istilahnya untuk mengangkat harkat-harkat merteba. Apa? Martabat. Martabat mereka gitu ya. Ya saya kebocoran gak masalah. Masih bisa mengindar. Tapi kalau mereka itu kebocoran. Sampai basah padahal gitu. Kan itu kalau udah bocor tempatnya tuh. Iya betul. Basah semua tuh malam ada yang minta gantiin baju. Ada yang minta kain gitu. Wah saya sedih bener dah tuh. Disitulah mimpi saya. Bagaimana mereka ini lebih layak. Terutama dari saya yang membuat dia layak gitu. Wah ceritanya sedih lembak gitu ya. Ada yang sampai. Pada waktu itu sampai telat makan. Makan seharusnya jam 12 teng makan. Ini kok lewat sampai jam setengah 2. Gua makan. Makan. Karena makan apa? Gak cukup beras waktu itu. Gak cukup. Jadi kita sebagian kasih makan. Sebagian belum. Kita kan ketega. Udah sekalian lagi dah. Masak lagi dah. Nungguin nanti biar bareng. Tapi kita kan. Gak semua orang. Apa yang kita lakukan itu. Mendukung kita. Khususnya warga sekitar saya kan begitu. Gak tau kalau warga luar. Mungkin kalau ngeliat. Seperti itu baksin bantu lah gitu ya gitu. Karena saya juga di demo. Waktu itu mana mungkin dia. Onyong-onyong bayi beras ke tempat saya. Untuk menengah mungkin. Makanya saya gak cerita. Kepada tetangga lain sebagainya. Saya diem aja lah. Akhir terakhir waktu itu. Istri saya punya gelang. Pemberian dari ibu mertua saya tuh. Habis tinggal kan dia beliin gelang tuh. Amal ibu mertua saya gitu. Sampai saya udah. Itu jual dah gitu. Itu. Itu. Saya bilang sampai saya bohong. Nanti kalau tanya ibu. Bilang aja. Bilang ditaruh gitu. Akhirnya dijual pak. Akhirnya dijual dah tuh. Demi untuk memberikan makanan. Karena tadi kuda udah ini gitu. Udah jual kuda juga. Udah gak ada yang dijual gitu. Tapi liat bapak sekarang bertahan. Di 2021. Sekarang jadi pembicara di podcast. Kejar mimpi. Tandanya ketabahan bapak. Kesabaran bapak. Akhirnya bisa berguna untuk orang banyak. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menggerakkan hati kita semua. Karena dengan mendengar. Tadi mimpi bapak. Untuk memberikan hidup yang layak. Untuk orang dengan gangguan jiwa. Itu melihat. Khususnya saya ya. Melihat mimpi itu dari sudut pandang yang berbeda pak. Gitu jadi. Pak Marsan mudah-mudahan dengan mimpinya ini. Bisa terus memberikan kehidupan yang layak. Dan berguna untuk teman-teman semuanya. Khususnya untuk orang dengan gangguan jiwa. Pak mungkin terakhir. Dari saya bisa kasih pesan untuk. Dream Warriors yang nonton disini gitu ya. Betapa mereka mungkin mereka tuh. Sekarang yang nonton itu punya mimpi yang berbeda-beda pak. Punya latar belakang yang beda-beda. Punya ketertarikan yang berbeda-beda. Bapak gitu ya. Dengan membangun yayasan Al-Fajar berseri gitu ya. Terus abis itu. Memberikan kebaikan untuk orang-orang dengan gangguan jiwa. Mungkin di luar sana juga ada yang memiliki. Sisi humanis seperti bapak gitu. Nah ada pesan yang mau dikasih gak pak. Buat teman-teman sekalian. Ya saya sih pesan gini aja ya gitu. Sebetulnya gak ada yang bilang gata yang gak bisa gitu ya. Tergantung kitanya. Itu satu. Kedua. Sesuatu hal. Ini khususnya bagi. Stigma masyarakat ya. Kepada ODGJ yang ada di lingkungan masyarakat gitu. Pada dasarnya bahwa mereka itu sebetulnya dibutuh rangkulan. Butuh perhatian. Kalau semakin kita tekan mereka itu. Ibaratnya seperti kayak seekor anjing. Semakin kita keraskan dia semakin menggonggong kita gitu. Nah demikian juga orang-orang seperti itu. Karena mereka itu kan dalam tanda putih pun akalah gak sehat. Kita memarahi dia. Dia pasti sama kita itu ada rasa. Bukan berarti orang ODGJ itu dia tidak punya. Tidak ngerti. Masih banyak pengertiannya gitu. Nah di luar sana ya mudah-mudahan masyarakat. Bisa nonton acara apa yang tadi saya ungkapkan. Ketika ada di lingkungan kita. Ada masyarakat yang mengalami. Gangguan jiwa. Janganlah bahwasannya orang gangguan jiwa ini. Selalu dibuat stikmanya negatif gitu. Masih banyak jalan-jalan alternatif yang bisa membuat dia ini hidupnya lebih layak seperti kita yang sehat. Dan kita juga bersyukur. Kalau nimpah kepada diri kita. Bagaimana artinya kita ini diwakilkan oleh mereka tuh. Bahasanya kita gitu aja. Kalau kita gak kesitu memang tadi kita timbul egois gitu. Wah orang gangguan jiwa nih misalnya cuma hanya meresahkan. Gak bermanfaat. Tapi kita balik lagi. Kita masih bersyukur. Lalu coba kalau kita gak diwakilkan dengan dia. Apa jadinya kalau kita seperti mereka. Disitu baru disitu kita baru. Nah tadi dah. Menjadi manusia. Itulah yang seutuhnya seperti itu gitu. Luar biasa Pak Marsan. Pak Marsan terima kasih banyak. Atas insight-insight yang menarik sekali. Atas cerita yang sangat utopis. Dan jujur itu sangat menggerakkan hati saya sekali Bapak. Dan pastinya Dream Warriors yang menyaksikan ini. Juga banyak yang tergerak hatinya. Dream Warriors berarti dari Pak Marsan kita jadi tau ya. Bahwa mimpi itu bisa kita raih gitu ya. Dengan kesabaran. Dengan ketabahan. Dengan hati yang lapang juga. Mimpi itu bisa diraih dengan berbagai macam cara. Jadi ya Pak. Dengan logika. Dengan hati pun itu bisa. Jadi kalian Dream Warriors yang sekarang mengejar mimpi. Apapun itu bentuknya gitu ya. Kalian harus mengejar itu seperti. Pak Marsan kita lihat. Mimpinya bisa berguna untuk orang lain. Bisa memberikan kehidupan yang layak. Untuk orang dengan gangguan jiwa. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa melakukan. Bahkan yang lebih dari Pak Marsan nantinya. Karena kalian generasi-generasi muda. Generasi-generasi yang bisa merubah banyak hal. Jadi kita juga berharap banyak ya Pak. Untuk para viewers yang ada disini. Sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak. Dengan yayasan Al-Fajar bersarinya. Mudah-mudahan semakin berkembang. Amin. Bapak. Jangan terus berhenti untuk. Menorehkan kebaikan. Insya Allah Mbak. Ketabahan yang pasti ini bisa menjadi berkah. Untuk banyak orang. Semoga juga terketuk. Banyak hati yang menonton ini. Aku juga mengucapkan terima kasih. Kepada si IM Biniaga. Yang sudah menginisiasi podcast Kejar Mimpi. Dengan sangat luar biasa. Menghadirkan orang-orang. Local heroes. Yang bisa memberikan banyak pengalaman. Cerita. Untuk bisa kita dengarkan. Dan kita nikmati bersama-sama. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat. Kesehatan juga jadi nomor satu sekarang nih ya Pak. Amin. Pokoknya nanti kapan-kapan saya mau mampir. Teman-teman terima kasih juga kalau mau mampir silahkan. Tadi alamatnya sudah dikasih tahu ya Pak ya. Jadi nanti kalau saya ke sana. Ini ya Pak. Bisa disambut dengan tangan terbuka ya Pak. Mungkin kalau Mbak datang ke sana. Itu seolah-olah meterapi mereka gitu. Mereka bisa sembuh sejenak gitu. Datangkan orang cantik gitu ya. Datang ke Al-Pajar gitu. Nah itu jadi suatu terapi bagi saudara-saudara kita yang di sana gitu. Amin Pak. Nanti pokoknya ini semudah-mudahan gak jadi pertemuan kita yang terakhir gitu ya. Sekali lagi teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast dari Kejar Mimpi ini. Kalian sehat-sehat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya bersama Pak Masran mohon maaf. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Hal-hal yang menyinggung. Ataupun hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kalian. Tapi mudah-mudahan apapun yang baik dari sini diambil. Sekiranya yang gak baik juga jangan diambil ya. Saya secepat ya. Pemintaan diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah. Iya.